Oke teman-teman, so ya di video kita kali ini kita main animadventure dan animadventure kemarin baru aja update pas gue lagi live streaming ya yaitu update nya adalah overlord ya ada banyak banget unit-unit baru Gue udah dapet beberapa, si pertama yang akan kita showcase hari ini, si albedo ya ini albedo lalu ada demi-earth juga lalu ada evil eye ini ya tapi kayaknya sih dia gak begitu bagus sih kalau yang dari gue liat ya lalu ada shaltear oke lalu ada narbera juga banyak banget pak sumpah unit barunya banyak banget minato ini minato kalian bisa ngedapetin dari infinite castle yang kemarin kalau kalian udah sampe 100 Terus kalian punya namanya flash star ya kalian bisa tinggal pake aja flash star nya ntar dapat minato lalu untuk unit overlord lagi itu adalah ains Nah ya ains ya, cara dapetinnya gue udah tau pak sekarang pak, jadi begini-begini, jadi kalau kalian ya udah ngegaca 1 unit overlord misalkan anggaplah albedo gitu kan, kalian udah ngegaca albedo Begitu kalian ngedapetin albedo itu kalian juga akan ngedapetin yang namanya ini, overlord staff Jadi kalian gak langsung dapet ains, ains kagak ada di banner temen-temen ya dan ains itu secret oke, ains secret Jadi cara ngedapetin adalah kalian pake si overlord staff ini dan kalian harus kasih makan staff ini dengan unit overlord kalian yang udah di evo Jadi contohnya kayak albedo ini, albedo udah gue evo tapi gue gak mau oke, ini soalnya reaper anjir bagus banget udah gitu dia attacknya S lagi lumayan gitu kan, S minus sih tapi ya lumayan lah Ya, jadi untuk cara ngedapetin ains kayak gitu pak, kalian butuh 3 ini, gue sedikit lagi sih, gue udah ngumpulin 30-an kayaknya, mana nih? Nah ini masih, ya ini gue tinggal ngumpulin ini doang nih, gue masih ngumpulin ini sama ngumpulin yang satu lagi yang warna merah, nah ini udah 30 kan, berarti gue udah gak perlu lagi Tinggal ini nih, gue mesti ngumpulin ini 30, abis itu tinggalnya evil eye paling sama shelter sama demi earth akan gue sacrifice 3 unit ini akan gue sacrifice untuk jadi ains, karena menurut gue 3 unit ini kayak biasa aja gak terlalu bagus-bagus sama Yang bagus tuh albedo ya sama si naberu ini, ini heal unit baru dan dia magic, jadi attack speednya lumayan kenceng juga, jadi mirip-mirip kayak hawk ya temen-temen ya Kalau kalian tau hawk ya, ini mirip-mirip sama hawk, gue belum tau sih ntar evo-nya kayak gimana, ntar makanya gue pengen naikin dulu nih Kayak gimana, apakah dia bagus apa enggak, ya ntar kita lihat aja Oke, itu dia untuk cara dapetin ains, tadi gue udah kasih tau ya ntar pas dia di video ains, gue kasih tau lagi lebih jelas lagi Sekarang kita akan langsung aja ke albedo pak ya, ini dia satu unit yang menurut gue ya lumayan bagus, bagus, bukan lumayan lagi sih, bagus pak ya Damagenya sih GG banget, OP banget damagenya anjir By the way ini punya gue Reaper, jadi damagenya udah nambah sedikit Dan damagenya juga S gue, jadi ya pasti beda sama kalian ya Oke, untuk evolve-nya ya gampang temen-temen ya, seperti unit-unit Overlord pada umum ya Kalian butuh item-item yang kayak gini ini, Overlord Ring Ya itu kalian bisa dapetin dengan main Legend Stage, oke Main Legend Stage gimana? Ini nih, main Legend Edge Aduh, mana sih? Langsung aja play, play, nah gini ya Legend Stage itu disini, ya Kalian gak dapetin bahan-bahannya tuh dari sini Undead Tom ini, nah ini nih Ya, buat kalian yang gak tau, bang cara evolve-nya gimana? Nah ini, pake ginian nih ya Kalian mesti main Legend Stage-nya dulu Tapi Legend Stage ini gak akan kebuka kalo kalian belum kelarin story yang barunya Jadi kalian mesti harus kelarin story barunya dulu semua Sampai 6 Baru abis itu kalian bisa main Legend Stage-nya gitu cuy Legend Stage-nya juga sama Bangko yang ketiga gak bisa Ya kalian harus kelarin 1 sama 2 dulu Baru 3 bisa gitu temen-temen ya Oke, sekarang kita langsung mencoba aja Si Albedo yang udah di evolve temen-temen ya Untuk evolve-nya sendiri, Albedo kayak gini nih bahan-bahannya Kalian bisa lihat Ya kayak gitu, standar lah ya Standar unit-unit Overlord kayak gitu semua By the way, karena dia ini dia physical ya Gue akan bawa Onwind Sama gue bawa Griffin Ascension juga Untuk ngebuff dia temen-temen ya Dan gue akan bawa Siapa namanya? Si Oshie, Oshie Gue akan bawa Oshie juga Jadi ngebuffnya udah maksimal semaksimal mungkin lah Karena dia physical gitu kan Oke, kita langsung aja Showcase Albedo yuk, let's go Oke, temen-temen yuk, let's go Kita langsung aja Pake Albedo temen-temen ya Ini dia Albedo Gila gak sih? Dia ditaruh awal-awal aja Itu sudah 13 ribu pak DMG-nya Gila gak sih? Dan dia belum multi-hit sih awal-awal sih Kalian bisa lihat dia cuma mukul sekali gitu doang Tidak multi-hit sama sekali Tapi tetep aja pak Dengan 5 detik dan 13 ribu DMG awal-awal Buset Ini kalau kalian S plus ya Atau double S Ini udah 14 sampai 14.500 Gila sih Oke, langsung aja Kita evolve dia temen-temen ya Ini gue belum taruh Oshie Belum taruh apa-apa Jadi emang harganya begini Emang mahal pak Emang harganya mahal Jadi kalian jangan kaget Bang, kok mahal banget harganya? Memang mahal Memang mahal sumpah Kita langsung aja ya Upgrade yang pertama harganya 3 ribu Dan damage-nya jadi 37 ribu SPR 35 detik Bagus banget Range-nya masih sama 17 temen-temen ya Oke, let's go Nah ini Kedua Outrage Update kedua aja Damagenya udah 74 ribuan Ini baru update 2 guys Update 2 udah 70 ribu DMGnya SPR tapi naik ya Jadi 6,4 Range-nya jadi 18 Oke, harganya 4.500 Let's go Uh, circle-nya tampak gede tuh Circle-nya tampak gede Dan setau gue ini multi-hit deh Kita lihat Z, Z, Z Tuh ya multi-hit temen-temen ya Ini multi-hit Tapi dia belum hybrid juga Gue gak tau nih sampe akhirnya hybrid Atau nggak ya Gue gak mau spoiler Gak mau spoiler diri gue Jadi gue belum nonton Youtube Jadi gue gak tau kayak gimana Oke, kita naikin dulu update yang ketiga Harganya 6 ribu Damage-nya jadi 111 ribu Anjing, baru update 3 loh guys Udah 111 ribu pak Bayangkan Baru update 3 cok Buset dah 111 ribu SPR turun lagi jadi 6 detik Dan range-nya jadi 19 Ya, harganya 6 ribu Let's go Mahal ya Mahal Update 3 aja udah segitu pak mahalnya pak Gila sih emang Oke Kita langsung lagi upgrade yang keempat Sekarang Eh, upgrade yang ketiga keempat Keempat, keempat ya Keempat Damage-nya jadi 139 ribu Naik lagi Dan SPA-nya turun lagi Jadi 5,5 Bagus banget ya Gila sih ini Attack speed kenceng Damage gede Lalu range-nya jadi 21,2 Harga 8 ribu Let's go Update yang kelima temen-temen Demon's Kiss Waduh Ini kalau kalian belum evolve Dia terakhir sampai di Demon's Kiss Sama ada 2 upgrade tambahan lagi Jadi damage-nya Damage-nya sebelum evolve aja Setahu gue itu 200 ribuan lebih Jadi Ini udah evolve Kayak gimana Entah kita liat aja Bentar-bentar Gue naikin dia dulu Karena Mengerikan gitu kan Oke Let's go Kita upgrade aja langsung Demon's Kiss Damage-nya jadi 148 ribu Dan SPR-nya naik jadi 7,3 Range-nya jadi 22,3 Harga 9 ribu Let's go Dia jadi Land AOE Nah ini temen-temen ya Dia pertama Circle AOE Lalu pas dia Outrage Jadi Circle AOE yang tambah besar Pas dia Demon's Kiss Justru malah jadi Land AOE Tapi Ya Lumayan lah temen-temen ya Land AOE-nya Ya mirip-mirip kayak Emily gitu sih Jadi ya Udah lah Oke Kita upgrade dulu Update yang ke-6 sekarang Berarti temen-temen ya Update yang ke-6 Damage-nya jadi 167 ribu SP-nya turun jadi 6,9 Dan range-nya jadi 23 Harga 13.500 Ke-7 200 ribu Lihat Baru upgrade 7 aja Itu udah 204 ribu Dengan SPR 6,4 ya Itu cepet banget guys SPR 6,4 dengan damage segini itu cepet ya Dan dia Range-nya naik jadi 24,4 Harga 15 ribu Oke Let's go Nah ini Kalau kalian belum evo Terakhir dia sampai sini doang 200 ribuan temen-temen ya Tapi kalau kalian udah evo Ada tambahan sekarang Nightmare Glare Oke Upgrade yang ke-8 Nightmare Glare Damage-nya jadi 250 ribu SP aja di 7,3 Range-nya jadi 26,5 Dan harganya 20 ribu Mahal banget Tapi tolong please Jangan land AOE please Oke let's go Kita coba aja Oke Dia jadi full AOE Anjay Full AOE Anjay Gila ini gila sih Ini gila sih Tapi dia gak multi-hit anjir Sayangnya itu sih Dia sayangnya gak multi-hit ya Jadi Gak akan bisa kayak Guts Gak akan bisa kayak Poseidon anjir Tapi damage-nya gak robot sih anjir Oke Upgrade yang ke-9 sekarang Harga 30 ribu Damage-nya jadi 279 ribu ya Dengan attack speed 6,4 Dan range-nya 29,7 Gila Ini udah update terakhir lah Sayang banget sih Dia gak hybrid ya Ini udah terakhir sih Dia gak hybrid Kalian bisa liat Dia gak bisa nyerang air unit Karena ya Dia tidak hybrid Tapi dengan damage segini Bruh Ini kayaknya highest damage dealer Buat unit ground deh 10 unitnya kalah sih kayaknya sih Kalau menurut gue ya Karena dia AOE Panjir Gila sih Damn man Oke 30 ribu Let's go Udah cukup duitnya Jadi 6,4 temen-temen Attack speed-nya ya Lama damage-nya jadi 220 ribu 30 ribu Dan itu udah upgrade terakhir 279 ribu Kira udah ada upgrade-an lagi gitu kan Biar jadi damage-nya 300 ribu Sebelum di buff Gila sih Tapi damage-nya ini gila sih Untuk full AOE Itu damage-nya gila banget guys Segini ya Dan attack speed-nya 6,4 anjay AOE 6,4 loh Poseidon aja tuh 11 lebih Guts aja Itu paling cepet aja tuh Kayak 8 atau gak 9 Ini 6,4 bro Cuman ya iya sih Dia gak hybrid memang sih Ya itu aja yang disayangkan Oke Kita kasih OC sekarang Gue akan kasih OC Kita lihat damage-nya jadi berapa 320 ribu Dan albedo ini Baiknya bisa ditaruh 3 Setau gue Ya Kalian bisa taruh 3 albedo Anjir Bayangkan guys 3 albedo Dengan full AOE Damage segini Dengan attack speed-nya 6,4 Bro Itu gila sih Oke Kita akan buff Pake on win dulu Oke Kita buff on win Abis itu kita buff lagi sama Si griffin ya Tapi kita on win dulu Oke Kita buff on win dulu Liat nih 25% aja Udah 400 ribu damage-nya Itu baru 22% pak Gila sih Oke Gue akan buff dulu Sampai 100% Abis itu baru Kita Pake buff-nya si griffin Kita liat berapa Maximal damage Ini kayaknya Ya sejuta sih Kayaknya sih sejuta ya Dengan full AOE Attack speed-nya 6,4 Sejuta Gila sih Alright Udah 100% Damage-nya adalah 642 ribu Full AOE Anjir Ini gila banget sih Ini belum kita buff griffin loh Oke Sekarang kita buff griffin Oke Kita buff griffin Kita naikin aja nih 2 aja cukup ya Kalo kalian pake griffin 2 aja cukup Udah 117% Mari kita liat Jadi berapa 1,2 Pak Damage-nya pak Full AOE Anjing 6,4 detik Cuman dia gak bisa nyerang air unit Itu doang gak kurang Tapi damagenya gila sih 1,2 Anjir Dan kalian bisa taruh 3 loh Tapi kalo tetep sih Menurut gue Trade paling bagus Kalo kalian dapet Albedo Unique Unique udah paling bagus Unique udah paling bagus Apalagi kalo kalian SPA-nya bisa Triple S ya Ini kalo Triple S Mungkin bisa 5 detik Ini anjir Kalo SPA 5 detik Wah gila sih Full AOE 5 detik Damage segini What the hell men Escanor-nya kalah Cuman sayangnya Escanor hybrid gitu kan Ini tidak gitu Ini kalo hybrid Wah mengetah banget ini Tapi gue bisa bilang sih Ini untuk saat ini Unit DPS Ground Ya paling bagus dia kayaknya Dengan damage segini Dan Ya SPA 6,4 Full AOE ya Damn bro Damn Ini sangat-sangat-sangat Bagus sih Untuk unit ground ya Unit ground Jadi dia Bersaingnya sama Kess Full Knight Bersaingnya sama kayak Doflamingo Tapi Ya 2 itu tidak AOE Sedangkan dia AOE Hazir Albedo ini AOE Hazir Gila sih Jadi Gue tetep pilih Albedo lah Untuk the best ground unit saat ini Dia co Gak ada obat emang nih 6,4 detik Anjing Apa-apaan ini co Gila sih So ya So ya Itulah temen-temen Untuk video kita kali ini Albedo ya Besok kayaknya Gue akan coba Untuk dapetin Ainz Secepat mungkin Gue dapetin Ainz Temen-temen ya Didoain aja Semoga biar agak cepat gitu kan Jangan kayak tadi pagi Anjir tadi pagi Gue grinding Eh Anime adventure nya Bermasalah Tiba-tiba Anjir Di privat Gue gak ngerti kenapa Ada lagi di review Atau apa gitu Jadi ada masalah Grinding gue Terlambat sedikit lah Oke Ya thank you temen-temen Semua yang udah nonton Dan sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jangan mau Gak usah disayang Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Bye-bye